Rektor Universitas Jambi Prof. Johny Najwar mendampingi Bupati Moro Jambi Masnah Busro menyambut kedatangan anggota DPR RI dan Dirjen Kementerian PUPR. Kedatangan DPR RI guna meninjau sejumlah proyek pembangunan infrastruktur pemerintah pusat di Kabupaten Moro Jambi. Ini program prioritas Jambi lah, untuk jalan lah. Ini yang terbalas di Jambi, ini ada tujuh. Beberapa proyek tersebut diantaranya pelebaran jalan lintas Jambi Moro Bulian yang diantaranya melintas di depan kampus Unja Mendalo. Kemudian pembangunan jembatan Batang Hari Tiga yang direncanakan akan menghubungkan Mendalo dan Kota Sengeti Moro Jambi. Rektor Universitas Jambi Prof. Johny Najwar berharap dengan adanya kunjungan kerja proyek pelebaran jalan Jambi Moro Bulian yang merupakan jalan lintas Sumatra dapat segera terrealisasi. Sebab dengan jumlah kendaraan yang melintas, jalan tersebut terasa sempit dan sering terjadi kemacetan. Tidak. Oke, itu apalagi yang di sana itu. Di kota Jambi, kondisi eksistiknya sekarang dengan kondisi ini baru 50 persen, Pak. Dan yang kami membangun ini sudah tercapai 100 persen. Dan ini pembangunan, Pak,nya juga di kondisi Jambi. Dan ini alhamdulillah, Pak, kapasitasnya. Kemacitan sering terjadi pada jam sibuk seperti pagi hari. Selain itu, pada waktu ini mobil truk pembawa batubara kadang berhenti di bahu jalan. Prof. Johny berharap pemerintah membuat peraturan daerah untuk melarang truk bertonal setinggi beroperasi pada siang hari. Kita sangat berharap apa yang sudah disampaikan tadi dapat direalisasinya. Karena memang kita merasakan kemacatan tanpa itu truk pembawa batubara. Kalau seandainya jam-jam sibuk, pagi sampai jam 19. Ini luar biasa macetnya. Karena ini pembawa kita berharap apa yang direcadakan tadi bisa direalisasikan sesuatu lagi. Minimal ada penertiban untuk truk-truk yang membawa batubara itu. Hanya membawa batubara itu waktu pagi pada pagi dan siang seperti yang kita lihat pada asal. Ini karena rejain pinjau ini betul-betul bisa dilaksanakan. Bukan hanya sekedar pinjauan saja setelah itu. Setelah ada pinjauan, setelah itu tidak ada arisasinya. Jadi harapan kita betul-betul dapat direalisasikan. Sebagai mana yang sudah disampaikan kepada semua. Ica AF, JAK TV, melaporkan.